Seorang anak di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur tega menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Korban dipukul kepalanya menggunakan balok kayu saat korban sedang tidur. Warga desa Sumber Kepuh, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk, Jawa Timur digegerkan dengan tewasnya pria bernama Jono dengan kondisi kepala bersimba darah. Diduga korban dianiaya oleh anak kandungnya bernama Ponidi hingga tewas. Kepala korban dipukul pelaku menggunakan balok kayu saat korban sedang tertidur. Akibat pukulan tersebut, korban tewas di lokasi kejadian dengan luka di bagian mata dan dahi sebelah kiri. Belum diketahui pasti motif pembunuhan oleh pelaku, namun menurut keterangan warga dan polisi, pelaku mengalami depresi. Kena mata sampai belakang sebelah kiri. Pakai apa? Pakai balok kayu. Jendasa korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Nganjuk, untuk diotopsi. Sementara pelaku dibawa petugas ke Rumah Sakit Rejoso untuk pemeriksaan kejiwaan. Dari Nganjuk, Agus Suprianto untuk CSI RTV.